Dandim 0907 Tarakan Kepada TVK, Hidni Maulana Farhan menjelaskan bahwa perlombaan Cup IRC kejuaraan Provinsi Road Race seri 2 Kaltara yang digelar oleh Dandim Tarakan berjalan dengan baik serta kehadiran masyarakat yang sangat antusias. Nantinya, Dandim Tarakan berencana akan melaksanakan kembali road race yang lebih baik lagi, meriah, dan berkualitas, serta akan menjadikan perlombaan road race sebagai agenda tahunan. Alhamdulillah, hari ini kegiatan sebenarnya sepeda jalan lancar, antusiasma masyarakat sangat tinggi, selain hiburan, kita juga ingin melihat hati-hati atau pembalap-pembalap dari seluruh Kaltara dan dari luar Kaltara juga. Ini berkerja sama seluruh pihak yang sudah ikut mendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan lomba. Jadi, kita masih ada waktu, ini memang sudah kita rencanakan menjadi agenda tahunan. Mungkin tahun depan, apabila bisa kita selenggarakan lagi, akan kita selenggarakan dengan lebih baik lagi. Hibni Maulana Farhan mengatakan bahwa saat ini sudah ada bibit baru ditarakan dan ke depannya dapat menampilkan prestasi dan tampil di event-event lainnya, serta membawa nama Tarakan. Selain itu, diharapkan pemerintah kota Tarakan dapat mendukung dengan membangun sarana untuk latihan road race, agar para pembalap dapat menyalurkan hobi dan latihan dengan baik. Sementara itu, Dwi Chandra menambahkan, event ini merupakan ajang para pembalap untuk menunjukkan kemampuan. Selain itu, dapat melahirkan bibit-bibit baru, khususnya dari Tarakan. Harapannya, pemerintah dapat menyediakan sirkuit sendiri yang aman untuk pembalap dan masyarakat yang ingin menonton pertandingan. Ya, adanya event seperti ini lumayan untuk mencari-cari bibit, khususnya lokal Tarakan ya. Kalau adanya seperti ini kan semakin banyak event, semakin banyak perkembangan pembalap-pembalap lokal. Ya, ini sangat baik lah kami sambut juga pembalap-pembalap juga sangat baik. Rido Amhar, Mami, TVKU